Selamat pagi, rakan-rakan. Pagi, Pak. Kameranya enggak usah itu. Nanti aja. Kalau saya perintahkan nanti baru ada. Saya gunawan dosennya. Ini ada teman-teman yang on-site enggak ya? Cuma nanya aja. Ada beberapa ya, Pak. Cuma untuk sekarang. Seno sama Clarissa di online atau on-site? Kalau saya pilihnya on-site, Pak. Saya juga pilih on-site. Tapi sekarang ya, Pak akan online jadinya di rumah juga. Oh, enggak apa-apa. Maksudnya enggak ada yang di kampus ya sementara ini? Iya, Pak. Benar. Oke. Ya, sip. Bentar saya juga ngasih link kalau ada itu. Bentar ya. Kalau yang belum gabung di WA Group, enggak apa-apa. Enggak usah dijawab. Kalau ada yang belum gabung di WA Group, bisa join WA Group saya. Soalnya saya ada kendala di Lantera. Jadi, kalau ada yang belum. Kalau ada yang belum. Kalau ada yang on-site di P615, bisa cari yang lebih nyaman kalau ini soalnya saya kan enggak ngajar di tempat. Jadi, teman-teman bisa cari tempat yang lebih baik. Mungkin kalau yang, katanya minggu depan sudah itu ya, sudah online lagi ya. Yang 14 sudah online lagi ya. Perintahnya Pak Vector. Oh ya, di... Oh ya, kalau boleh di-rename usernya biar saya tahu energi. Rp-nya juga supaya enggak kesulitan nanti. Ada yang enggak bisa rename usernya? Kita tunggu sebentar ya. Jam 10.30 ya. Baik Pak. Kalau ada yang di ruangan P615, boleh nyusul, boleh pindah dulu ke ini. Ke mana? Ke tempat yang lebih baik. Saya rasa mungkin bisa ke P8 atau apa yang lebih enak, yang internetnya lebih kencang mungkin. Atau mau ke perpustakaan juga boleh kalau misalkan sulit. Enggak apa-apa. Hari ini absennya enggak 15 menit kok. Nanti mulai minggu depan aja kita coba absennya tepat waktu ya. Ini kan belum dapat... Ada yang enggak dapat email dari Lentera Cloud? Harusnya dapat ya? Saya, Pak. Calvin? Ya, saya dapat linknya dari teman saya. Oh, enggak apa-apa. Ikut WA grupnya ya. Iya, Pak. Mungkin ya itu. Ini Lentera Cloud-nya saya... Ya, mungkin saya mengakui... Apa itu saya kenalin dulu lah ya. Mungkin sambil kita nunggu ya, Calvin dan teman-teman. Saya dosen Petra, Arsitektur Petra, tapi kan lagi studi S3. Jadi mungkin Lentera Cloud saya ada masalah. Jadi sementara... Atau ya, tetap cek email, tetap Lentera Cloud, tetap dicek. Tapi mungkin saya juga share di WA grup ya. Mungkin tolong dua-duanya dicek. Jadi Lentera Cloud dan juga ini. Ada yang dari kelas Pak Timoticin? Jadi saya ingin tahu aja kalau ada. Oh, sorry. Suara saya jelas ya? Suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Mungkin tolong di... Kalau enggak gini aja. Saya ingin tahu yang on-site bisa tolong ketik namanya. Atau gini, ketik aja saya eran misalkan. Saya eran on-site misalnya gitu. Bisa diketik ya. Kalau on-site, maksudnya on-site yang di ruangan ya. On-site yang di P615 ya. Biar saya tahu, saya butuh waktu... Kalian butuh waktu berapa untuk pindah kalau ada on-site. Ada yang belum tahu, temannya? Bahwa kita online semua? Calvin, tadi Calvin. Calvin hilang. Oh iya, sambil nunggu teman-teman, tolong di-rename juga. Agar saya tahu juga nanti. Username, nama, nrp ya. Kalian enggak usah buka kamera kok. Hemat pulsa. Nanti kalau kita absen foto ya. Sorry, tadi Calvin. Halo Calvin. Ya Pak, sebentar barusan ganti nama. Oh enggak apa-apa, it's okay. Take your time. Nanti itu ya. Saya ingin tahu kenapa kok enggak bisa masuk. Christian, belum. Christian Ricardo, ganti nama ya. Oh iya, Pak. Baik. Om Agang di arah, tak? A, R, A. Enggak apa-apa kalau B-nya di depan enggak apa-apa lah. Yang penting ada NRP-nya saya, saya ingin tahu aja. Oke, Calvin sudah. Larissa. Jessica. Christopher. Ongkok. Samuel. Saya nombor. Sudah semua ya? Bentar saya screenshot dulu supaya... Oh iya, Krishna juga belum rename ya. Baik, Pak. Baik. Saya mulai aja dulu ya, karena sudah waktu. Selamat pagi, rekan-rekan. Selamat pagi, Pak. Oke. Selamat pagi, Pak. Ya, oke. Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Saya perkenalkan dulu nama saya Gunawan, Tanu Ijaya, STMSC. Saya IAI juga, anggota IAI Madia juga, dan saya juga lagi ngambil PhD di Australia. Jadi saya diminta oleh Prof Liliani dan juga Bu Feni. Tahun lalu saya diajak oleh, apa diminta Prof Liliani ngajar, dan juga Bu Feni sekarang ya, yang kaprodi kita ya. Jadi, ini adalah mata kuliah pengantar permukiman. Ya, saya minta maaf karena ini sudah 4 tahun saya belum... Jadi, saya meninggalkan, apa, maksudnya saya tugas belajar, tugas studi lanjut di Petra sejak 2018. Jadi, ini tugas ngajar saya pertama online ya. Jadi, jujur saja yang absensi, yang masalah cloud, masalah-masalah teknis, saya minta maaf kalau ada kekurangan dari saya. Adakah orang yang belum masuk ke WA Group atau gini, lenterak, adakah orang yang belum masuk ke WA Group? Mungkin kalau teman-teman malu, tidak apa-apa, langsung saja. Link-nya saya sudah kasih di WA Chat ya. Apa, sorry, di Zoom Chat. Oke. Bapak-bapak kok. Buat yang on-site, ini kan pertemuan pertama. Yang on-site, di P615, kalau misalkan Anda mau pindah, silakan pindah dulu. Saya akan berikan waktu 10 menit untuk kalian jalan ke perpustakaan atau gedung yang lain. Terserah mau di gedung P lantai 8 atau di perpustakaan atau di mana. Yang nyaman dan bisa, ini ya, yang bisa dengar saya. Mungkin jangan terlalu rame juga kalau di kolam jodoh atau di W lantai 1 itu kan rame sekali. Mungkin pindah itu. Dan mungkin untuk pertemuan kedua nanti pakai headset ya. Jadi, nggak usah yang canggih. Nggak usah yang canggih, tapi pakai headset. Karena kalau ngomong nanti takutnya saya ada bunyi-bunyi lain lah. Maksudnya takutnya ada bunyi dari luar. Jadi bisa di redam gitu ya. Oke. Sementara gitu ya. Oke. Saya lanjut. Ada yang on-site? Mungkin saya mohon konfirmasi. Ada yang on-site? Ada yang belum tahu bahwa kita online semua? Rasanya lagi online sekarang, Pak. Nggak ada yang itu ya? Iya. Mungkin gini aja nanti kalau ada yang on-site, ada yang itu, tolong minggu depan diinformasikan aja pindah online semua ya. Oke. Atau kalau teman-teman mau on-site, silakan. Saya nggak menghalangi. Ikuti perintah dari wakil rektor atau rektor. Ikuti perintah rektor. Kan boleh on-site ya minggu lalu ya. Boleh on-site ya. Oke. Jadi silakan di perpusakan atau di mana. Oke. Kita langsung izin. Saya izin bisa share link-nya ya. Sambil kalian ini, sambil saya share screen, tolong juga bisa. sebentar ya. Oke. Yang ini cukup jelas ada masalah slide-nya? Cukup terlihat? Sudah jelas Pak. Terlihat Pak. Terlihat Pak. Oke. Oke teman-teman, ini sebenarnya slide-nya sama dengan... Sebentar ya. Sebenarnya slide-nya sama dengan Pak Timoticin. Saya dapat suplai PowerPoint dari Pak Timoticin dan Pak Bramastaready. Mungkin tahu ya. Kalian pernah diajar Pak Timoticin atau Pak Bramastaready? Nggak apa-apa. Mungkin belum ya. Karena semester 4. Oke. Kita lanjut ya. Jadi saya akan mengampu mata kuliah ini kelas B. Jadi tidak sama persis ya. Jadi kalau Pak Timoticin akan on-site, saya nggak bisa karena saya ada di Australia. Dan saya berpikir juga kendala saya waktu pas saya kerja dulu, internet belum maksimal ya. Jadi kalau di ruangan P615 kurang maksimal wifi-nya, bisa Anda pindah ke perpustakaan Petra atau Lapuskom. Tapi ikut arahan dari wakil rektor atau surat dari keputusan dari rektor ya. Jadi kalau disuruh online berarti online. Nanti kalau setelah 2 minggu, tanggal 28 Februari, mau on-site lagi, misalkan diperintahkan on-site, silahkan. Kalian bisa cari lab atau perpustakaan UK Petra. Yang saya tahu pasti kencang itu di perpustakaan UK Petra. Kalau Lapuskom saya nggak tahu wifi-nya seperti apa, tapi mungkin bisa dicari. Dan kita coba online terus ya. Karena ada kendala di ini. Saya juga ada WA Group. Nanti jadi teman-teman bisa chat aja kalau pertanyaan-pertanyaan. Saya jarang buka, atau saya belum familiar sama Lentera Cloud. Jadi sementara kalian chat aja pertanyaan di WA Chat Group. Dan kalau ada teman-teman yang mau join, silahkan aja di-share link-nya. Cuma kalau bisa WA saya jangan dibagikan ke mahasiswa yang non-kelas saya. Terus kita akan memilih hari ini satu ketua kelas, satu wakil ketua kelas. Sebenarnya ketua kelas dan wakil ketua kelas ini tugasnya nggak. Ini kan ada tulisan absensi pengumpulan komunikasi. Karena kan kita sudah punya WA Group. Sebenarnya saya lebih membutuhkan untuk absensi. Untuk absensinya aja yang penting. Terus kita akan bentuk tujuh kelompok untuk modifikasi. Ini yang agak berbeda dengan Pak Timothy Chin, PhD. Kelompoknya beliau 5-6 rasanya. Kendalanya saya belum tahu jumlah kelompoknya. Dan menurut saya, saya juga kesulitan kalau membuat terlalu banyak kelompok. Jadi Pak Timothy Chin ada 9 kelompok. Saya nggak sanggup kalau 9. Jadi saya membuat tujuh. Dan masing-masing ada ketua kelompoknya nanti. Terus ada UTS. Itu satu paper. Oh sorry, ada presentasi di kelas. Sorry, ini mungkin kalimatnya ada di tugas berikutnya. Ada presentasi membahas PowerPoint saya atau PowerPoint kami. Ada UTS. UTS itu satu kelompok. Satu review paper. Nanti template-nya agak beda sama Pak Timothy Chin. Jadi harus ikutin di website saya. Dan juga UTS itu ada tugas presentasi dan ada tugas paper di akhir. Paper itu pas UTS saja terakhir nanti. Tugas presentasinya kita sama dengan Pak Timothy Chin. Cuman saya tambahkan ada paper UTS. untuk menambah nilai individualnya. Saya biar bisa tahu siapa yang rajin, siapa yang kurang rajin. Jadi biar bisa itu. Kalau ada pertanyaan silahkan chat saja ya. Jangan malu. Tadi siapa yang... Christian, Ricardo sudah masuk lagi? Sudah Pak. Oke. Tadi sudah dengar yang slide saya ini enggak? Yang slide ini? Iya. Tadi saya juga dengar. Oke. Nanti juga rekamannya saya akan upload di YouTube. Jadi mungkin minggu depan nanti teman-teman kalau yang ada yang absen. Jadi teman-teman bisa putar YouTube. Nanti saya kasih link-nya setelah presentasi ini. Atau nanti di WA Group saya kasih link-nya ya. Terus kita punya 45 ya. Saya tadi belum cek lagi. Hari ini partisipannya 44. Oke. Berarti satu orang mungkin ganti kelas atau satu orang belum datang kali ya. Oke. Nah ini saya mau minta tolong. Apakah ada yang bersedia super repot gitu kan? Karena apa maksudnya direpotkan karena harus absensi ini. Oke. Ada yang mau diusulkan? Ada usulan teman-teman? Siapa yang mau jadi... Ketua kelas dan wakil ketua kelas. Saya rasa kayaknya gini. Karena nanti UTS dari sekarang sampai UTS itu mungkin ketua kelas yang urus. Absensi. Nah dari UTS ke belakang itu wakil ketua kelas yang urus. Nanti gitu. Oke. Ada usulan? Silahkan. Senabayu. Oke. Senabayu nanti udah absen. Atau gini. Saya maunya sih kalau bisa juga jangan ketua kelas di tempat. Atau gini. Mungkin di ketua kelas tempat lain boleh. Tapi jangan terlalu banyak ketua kelas ya nanti. Senabayu halo. Bersedia? Iya Pak. Boleh. Oke. Siapa wakilnya kira-kira? Yang mau? Atau ada yang mau? Aku pilih boleh Pak. Untuk wakil. Ya wakilnya nanti harus mau juga. Siapa ya? Antonius Ivan ya Pak? Dia mau soalnya. Antonius Ivan. Ketik aja ya namanya ya. Soalnya nanti saya save chatnya. Kalau nggak gini nanti Antonius Ivan. Oke oke. Gak gini aja deh. Seno nanti di... Seno sama Bayu setelah ini itu ya. Di chat di saya ya. Oh oke Pak. Di chat di WA aja deh. Sekalian aja sekarang. Saya Seno Bayu gitu Pak. Iya. Oke. Yang Antonius Ivan juga bilang. Saya Antonius Ivan. Soalnya saya banyak. Belum. Belum dapet. Nama. Apa belum dapet. Ini namanya siapa belum tahu. Oke. Oke. Sementara Seno Bayu sama Antonius Ivan. Oke. Halo Antonius Ivan. Iya Pak. Oke. Bersedia? Boleh Pak. Oke. Tugasnya jadi bagi dua ya. Nanti Seno Bayu yang depan. Nanti Antonius Ivan yang belakang. Oke. Terus sekilas aja. Anda semester tiga, semester empat kan ya. Jadi pengantar permukiman itu apa sih? Semester empat sorry. Maksud saya kan sudah semester tiga bersama Pak Rony Ang atau Bu Joyce. Oh sorry. Yang kemarin studionya siapa? Kepala studionya? Pak Rony. Pak Rony. Pak Rony ya. Oke. Berarti memang. Sebentar saya cat dulu ininya. Kalian angkatan berapa ya? Seno angkatan berapa? 20 Pak. Angkatan 20. Oke. Sebentar saya catat dulu ya. Takutnya ini. Oke. Oke. Siap. Oke. Oh iya Antonius juga cat saya aja deh di WA. Biar langsung saya save. Gini. Jadi mungkin kalau di semester tiga itu Anda sadar bahwa masa itu lebih dari satu ya. Jadi kita kan desainnya kemarin rumah tinggal satu masa gitu ya. Sebelumnya di semester satu dua. Atau Bu Christine mungkin sama Bu siapa? Ya pokoknya Bu Christine dan tim itu satu masa ya. Atau apa nirmana ya. Tanpa fungsi. Terus kemudian semester dua itu Bu Christine dan juga tim satu masa. Nah Paroniang dua masa gitu ya. Nah sekarang ini akan menuju banyak masa ya. Jadi nanti semester empat ini Paroniang juga ya. Paroniang juga oke. Paroniang juga tapi banyak masa. Nah nanti kalian bisa lihat bagaimana sebenarnya satu bangunan itu tidak berdiri sendiri ya. Jadi tidak hanya satu bangunan saja yang bisa mempengaruhi ya. Jadi kita harus lihat kondisi sekelilingnya. Nah itu permukiman ya. Jadi atau perumahan lah. Nah perumahan itu fasilitas-fasilitas perumah yang ada di dalam satu kelompok lah kira-kira seperti itu. Nah karena itu kita bicara tentang permukiman. Oh sorry itu tentang perumahan. Nah kalau perumahan itu kan misalkan teman-teman ada yang ngekos di siwalan misalkan ya. Kan nggak bisa makan atau bisa masak di rumah. Bisa masak di rumah tapi seringkali kan males. Mungkin perlu ke Padang Pasir misalkan ya. Sorry mungkin buat teman-teman yang di luar Surabaya. Padang Pasir itu kantin punyanya Pemkot. Kalau disebutnya Padang Pasir. Biasanya kita disebutnya sentra wisata kuliner siwalan kerto. Kalau aslinya ya itu. Tapi misalnya teman-teman nyebutnya Padang Pasir. Nah Padang Pasir itu adalah tempat makan kan. Nah terus ada misalkan belanja harus ke The Square atau ke Carefour atau ke mana. Nah itu adalah fasilitas komersial. Nah kalau perumahan ditambah komersial, tambah mungkin gereja, tambah masjid, tambah apa gitu ya. Terus kelurahan ya. Ada kan kita punya kelurahan siwalan kerto. Nah itu berarti permukiman. Jadi makanya dia mix dari berbagai fungsi. Nah kemudian masalah-masalah permukiman itu dikaitkan juga kita harus tahu ada masalah kependudukan. Jadi jumlah penduduknya cukup banyak. Ekonomi dan sosial. Lingkungan, transportasi dan sebagainya. Dan ini ada kebijakannya. Jadi teman-teman juga harus tahu kebijakannya. Walaupun memang teman-teman alumni Petra rata-rata tidak jadi PNS ya. Atau jarang, bukan jarang ya. Mungkin 20, mungkin di bawah 20% jadi PNS mungkin ya. Tapi kalaupun kalian jadi developer, kalian harus atau jadi arsitek, kalian harus tahu kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia itu apa saja. Nah karena itu kita akan sentuh sedikit. Dan bagaimana juga secara internasional ada kebijakan-kebijakan internasional yang harus kita coba perhatikan. Kalau yang lainnya teknis ya. Saya rasa kalau saya bahas satu per satu nanti bingung. Nanti kita akan bicara dimensi, pola, hirarki jalan, tipologi, dan sebagainya. Nah ini nanti kita per minggu kita akan bagi berdasarkan kelompok. Jadi hari ini sebenarnya kita ada sekitar 15 kali pertemuan di luar UTS dan UAS. Saya, ini yang, oh iya teman-teman bisa nanti akses di website saya tentang slide ini ada. Siapa yang sudah tahu ada slide ini di, siapa yang sudah baca slide-nya di Lentera Cloud? Atau nggak ada, ini ya. Siapa yang belum baca deh. Boleh di-chat yang belum baca siapa. Nggak apa-apa, nggak disangsi kok. Atau bisa nanti dilihat. Oke, nggak masalah. Yang belum bisa akses itu kenapa ya, kalau boleh tahu? Waktu saya buka, ini Pak, nggak mau kebuka website-nya. Mungkin server-nya lagi error atau gimana waktu itu. Website permukimannya atau... Oh iya, sorry, satu lagi. Ini data-data PPT, itu sifatnya kan rahasia ya, punyanya Petra. Jadi memang saya tidak bagikan di mana? Di luar ya. Terus ini juga ada data pembagian kelompok. Saya sebenarnya taruhnya di Lentera Cloud. Tapi nggak apa-apa, saya share aja di sini. Nanti saya share juga di WA chat, supaya teman-teman bisa tahu semua. Satu lagi. Oh iya, gini, kita akan bagi tujuh kelompok. Jadi setelah ini boleh. Terserah mau Senobayu, mau mengumumkan, mau gimana, boleh. Silakan. Nanti ada tujuh kelompok. Nah, tugas pertama sebenarnya adalah tanggal 25 Februari sampai tanggal 25 Maret kita akan bikin presentasi. Saya nggak tahu yang di Pak Timoticin gimana, tapi saya ngikutin Pak Bramasta Reddy. Jadi setiap minggu kita akan ada, kalau di Pak Bramasta tujuh minggu, tapi saya pikir kita kelamaan nanti kita harus presentasi persiapan untuk bikin paper dan juga kayaknya satu kelompok per minggu kayaknya terlalu panjang. Jadi saya bikin kelompok tujuh dan enam untuk presentasi yang ini. Jadi nanti teman-teman bisa buka di ini ya. Bisa buka di WA chat-nya. Apa? Di WA-nya. Sebentar, satu menit. Jadi mungkin bisa langsung buka juga di grup kita. Sebentar. Ada yang belum masuk grup? Mungkin saya pastikan dulu. Mungkin ini yang apa, kalau misalkan bingung yang... Oh, sorry, sorry. Sebentar, sebentar. Oke, saya stop dulu screenshotnya. Atau saya selesaikan dulu slide-nya nanti ke bahasannya ya. Jadi ada tujuh bahasan. Nah, bacanya gimana? Atau cara presentasi gimana? Kalian cukup ini saja. Cukup dibaca saja dari slide-nya. Kalau kalian bisa tambahkan ada video di akhir slide itu, mau tambahkan video, mau tambahkan penjelasan apa, boleh gitu ya. Tambahkan verbal, boleh gitu ya. Nanti saya tunjukkan salah satu slide yang contoh saja. terus kalian bisa pas tanya-jawab, nanti saya akan masuk atau pas selesai presentasi, mungkin 15 menit, saya akan masuk penjelasan. Jadi bahasan satu misalkan. Nanti saya penjelasan. Nanti ada bahasan dua. Ya, antara 15 sampai 20 menit kita hemat pulsa ya. Maksudnya kita coba banyak diskusi di WA Chat dan juga kita coba tanya-jawabnya yang lebih penting. Karena kan slide saya langsung bagikan ya. Jadi slide itu langsung Anda download. Oke. Dan setelah ini juga mungkin Seno Bayu bisa download yang data pembagian kelompok ya, Seno. Saya kasih di... Saya kasih di WA Chat dan juga... Oh, enggak. Sementara saya kasih di ini dulu aja. Saya belum kasih di WA Chat. Sebentar, satu menit. Kalau kendala di ini ada enggak ya? Mungkin sharing dulu deh kendala. Saya ada di luar kota atau misalkan apa. Seposannya sulit, Pak. Cuman yang email itu tadi rasanya punya saya, Pak. Kenapa ya? Sorry, sorry. Boleh cerita? Ada kendala apa kalau boleh? Iya, jadi emailnya yang katanya dapat tanggal 5 Februari itu enggak dapat saya. Oke. Sudah PRS enggak ya? Mungkin... Sorry, ini. Cuman nanya aja. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Saya enggak masalah pribadi. Nanti kita bicarakan aja karena kita direkam. Tapi mungkin coba Anda coba koordinasi juga dengan Bu Vina. Saya bukan ini, tapi takutnya ada kendala juga di... Siapa tahu mungkin email aja enggak apa-apa kalau misalkan sudah tutup ini. Yang... Sebentar, Seno tolong dilihat juga. Atau Anda buka Zoom kan ya? Coba di... Chatnya dibuka deh. Sudah saya buka, Pak. Ini yang saya pendapatkan. Nanti tolong ya. Oke. Oke, Pak. Bentar. Saya... Oke. Nah, kembali lagi. Mungkin saya share aja yang tadi ya. Pengumpermukiman tadi. Oke. Tugas UTS-nya apa sih? Oh, tugas UTS-nya gampang. Ada dua pilihan. Atau sebenarnya saya bicara tugas UAS dulu kali ya. Karena UAS itu... Atau saya bertujuan adalah kalau bisa Anda itu tahu tujuannya dulu. Kenapa kita bikin UAS? Karena kita mau bikin paper yang membedah tentang satu perumahan yang baik. Nanti setelah ini saya tunjukin di website saya apa saja yang ada di situ. Nah, yang kedua UAS-nya saya minta adalah... Apa? UAS itu. Saya nanti ada PPT, ada paper. Kalau Pak Timoticin katanya lebih ringan. Boleh siapa yang memilih, boleh pindah, nggak apa-apa. Tapi maksudnya kenapa saya buat ada papernya? Karena sebenarnya saya ingin tahu kemampuannya teman-teman menulis. Selama ini kan teman-teman Petra itu dikenal sebagai desainer yang handal. Desainer yang bagus. Saya juga ingin tahu atau... Mungkin tahu email Da Akmal atau... Atau mungkin Pak Andi Rahman tahu ya? Pak Andi Rahman? Ada yang pernah magang atau... Belum pernah ya? Ada yang pernah magang atau yang tahu Pak Andi Rahman? Nggak pernah tahu juga? Kalau tahu, Pak Andi tahu, Pak. Cuma kalau magang dulu. Oh, nggak, nggak apa-apa. Oke. Ada lagi yang... Misalkan Pak Rit Syarif? Nggak tahu juga ya? Sebentar saya lihat dulu ini ya. Siapa yang tahu? Email Da Akmal nggak tahu? Tahu, Pak. Tahu. Apa tugasnya? Atau apa ininya? Apa sih profesinya dia? Apakah dia seorang arsitek? Bingung ya? Apa-apa deh? Saya jelasin aja deh. Jadi kalau kalian lihat... Nanti saya juga tunjukin ArchDaily kan? Contoh-contohnya di ArchDaily. Kalian lihat ya. Arsitek itu harus bisa menuangkan dalam satu tulisan. Menuangkan karya, menuangkan konsep dalam satu tulisan. Misalkan tesis. Nanti Anda S2 atau S1. Ada laporan TA gitu ya. Kan ada tulisannya. Nah, ini sebenarnya saya ingin melatih juga. CPMK-nya itu supaya bisa menulis. Ya, nggak harus perfect, tapi minima mencoba menulis. Nanti dapat metodologi penelitian juga kan dengan Bu Ruli atau Prof. Evi. Nah, itu juga nanti melatih juga menuju ke sana. Nah, jadi saya ingin, dan nanti di papernya ini dibagi per orang. Ya, jadi memang saya mohon maaf, mohon maaf, akan lebih sedikit lebih beban daripada kelas sebelah. Tapi menurut saya itu akan lebih baik. Nah, juga untuk UTS, kalau UAS-nya tadi sudah jelas, atau ada pertanyaan untuk UAS? Saya nanti setelah ini slide-nya saya tunjukin juga sih. Apa? Sorry, pilihan proyeknya saya tunjukin sih. Tapi kira-kira membedah sebuah, sorry saya ulang ya. Saya membedah sebuah proyek perumahan. Ya, jadi rumah satu lantai, maaf, rumah dua lantai, dan sekitar kira-kira satu blok gitu ya. Atau apartemen. Kalau apartemen nggak sama lingkungan semuanya ya, jadi cukup apartemennya aja sih. Atau bisa juga rumah susun. Atau bisa jadi, ya saya sudah memberikan tujuh sih, sorry, delapan ya. Delapan atau sembilan, sorry. Tapi kalian masih boleh memilih, tapi saya harus aksesasi dulu. Kalau bisa nanti, kalau boleh lebih baik memilih yang saya punya aja. Karena saya sudah pilihkan yang cukup banyak informasinya di online. Jadi kita tidak, oh iya satu lagi, UAS ini kita tidak lakukan secara ini ya, secara ngumpulin data ke rumah susun, apartemen gitu. Karena cukup sulit gitu ya. Dengan kondisi pandemi begini, omikron di mana-mana. Nanti saya takutnya, saya ngirim Seno dan Antonius, ternyata bukan dapat nilai bagus, tapi kena omikron. Nanti Pak Gunawan jadi salah. Ini juga ada template-nya, template UAS saya kasih nanti setelah ini. Dan juga UTS-nya. Kalau UTS gampang, simple aja. UTS itu bikin dua pilihan. Jadi bukan paper sesuai website, satu lagi objek. Bukan, pilihannya ada dua pilihan. Jadi evaluasi paper atau evaluasi objek. Saya sih menyarankan evaluasi paper ya. Karena nanti nyambungnya lebih gampang ke UAS. Tapi ada teman yang misalkan Pak Reddy mengusulkan juga bebas lah. Supaya, ini kan saya ngambil PPT-nya dari Pak Reddy juga. Jadi kalau Pak Reddy dan tim tahun lalu itu, tahun lalu atau dua tahun lalu ya. Itu bolehlah membedah, misalkan rumah tinggal atau apa. Nanti toh UAS-nya nanti akan membedah rumah tinggal di Brisbane. Jadi kan membandingkan gitu ya. Boleh juga sih, nggak masalah. Tapi saya pikir kalian berkelompok silahkan memilih. Karena kan sudah besar ya, sudah dewasa. Jadi saya tidak mau mengatur lah. Silahkan Seno, Antonius, sama ketua kelompok, atau membentuk kelompok, silahkan. Kehadiran 5 persen. Sebenarnya yang saya dapatkan dari Paticin itu 20 persen. Cuman kehadirannya belum ada persentagenya. Jadi kehadiran dan presentasi, keaktifan itu totalnya 20 persen. UTS 40 persen, UAS 40 persen. Ada pertanyaan sampai sini yang untuk UTS, UAS? Saya akan tunjukin juga sih, kalau jenis UTS, UAS-nya belum memang. Kalau dari tujuan mata kuliah sampai UTS, UAS, silahkan ada yang mau nanya di chat group. Untuk UAS itu kan pada akhirnya akan buat paper. Paper itu bakal perkelompok atau individu, Pak? Untuk papernya ini. Oh, sorry. Saya lupa ngomong. Semuanya perkelompok ya. Semuanya perkelompok. Sebentar, mungkin saya daripada bingung. Mungkin saya tambahin sekalian saja ya. Sebentar, satu menit ya. Sebentar. Jadi nanti teman-teman, mungkin saya mundur dulu ya, izin ya. Mundur dulu saya soalnya tugas individu, apa tugas kelompok yang sebelum UTS saya juga belum bahas. Nanti kalau teman-teman ini, teman-teman lihat yang kelompok satu sampai tujuh. Ya, boleh di-store saja ya. Langsung saja kalau misalkan sekarang. Oh, gini, gini. Sabar, Seno. Setelah ini ya, Seno ya. Soalnya siapa tahu juga. Soalnya saya juga perlu nunjukin. Oh, sorry. Salah. Salah deh. Salah pencet. Bentar. Bentar ya, tunggu. Soalnya masalahnya juga mungkin ini ya, apa. Oh ya, saya mungkin jelaskan saja. Nanti bulanai minggu ketiga, dua minggu lagi. Nanti kalian dapat slide ini kan kalian presentasikan saja ya. Jadi baca saja. Undang-undang nomor satu tahun 2011, bla 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 bla. Bacain saja. Nanti satu kelompok, misalkan kan ada delapan orang. Wah, Pak, satu slide, satu. Silahkan. Mau dua slide, satu. Terus nanti sisanya cari video, silahkan. Gak apa-apa. Diatur saja silahkan. Kan kalian sudah kreatif ya. Saya juga tahu kalau terlalu kaku, misalkan satu orang, satu slide. Nanti gak enak ya. Maksudnya ada yang gak nyambung nanti ya. Bisa jadi juga gitu. Kalau cuman misalkan undang-undang nomor 11 tahun 2011. Oh, yaudah, Pak. Mungkin saya dibagi nih. Misalkan empat poin saya, empat poin di bawahnya. Beda lagi. Boleh. Tergantung masing-masing kelompok mengaturnya. Silahkan. Nah, ini tolong dipresentasikan. Dalam satu minggu ada dua. Itu dari tanggal ini. Oke. Kita ke UAS dulu sebentar ya. Oh ya, ini Anda bisa lihat yang website saya. Tadi PPT slide-nya bisa lihat ya. Foldernya ini bisa kelihatan? Bisa, Pak. Oke. Yang sekarang bisa kelihatan? Website saya. Oke. Ada beberapa slide yang memang saya tidak bagikan ke masyarakat umum ya. Yang tadi, yang link-link tadi itu saya izin, apa, saya tidak memberikan kepada teman-teman umum atau di dalam website saya karena itu hak ciptanya Pak Timoticin sama Pak Reddy. Jadi, saya hanya memodifikasi sedikit. Jadi, saya tidak akan memberikan ke umum dan jangan dibagikan ke yang di luar pengkim. Itu tolong dijaga. Yang di website saya, ini silakan. Kalau ini silakan aja dibagi-bagikan. Di-share-share aja. Sama isinya tadi dengan slide saya. Cuman yang penting ini ya. Oh iya, nanti juga video pendukung saya juga akan putarkan beberapa slide ini. Dan mungkin minggu depan juga kita ada video-video yang saya sudah kumpulkan. Nah, mungkin ini UTS dan UAS yang penting. Sebentar saya zoom dulu supaya tidak. Atau gini, kalian bisa buka link-nya ini. Sebentar saya kasih di chat ya. Saya kasih chatnya di ini dan chatnya di sini. Dua-duanya. Oke ya, saya chat. Itu adalah website kita. Website mata kuliah kita. Jangan dibanding-bandingkan dengan Pak Timoticin ya. Karena memang agak sedikit berbeda. Bukan saya ini. Karena saya punya style yang... Atau gini, saya lebih senang style ini. Jadi saya mengarahkan. Kemudian nanti dibagi kelompoknya. Nanti dibagi-bagi nulisnya dan sebagainya. Oke. Ini contoh saja. Ini misalkan ada kasus A. Ini rumahnya Pak Andi Rahman. Oke. Jadi kalau kalian lihat. Ini kelihatan ya bioklimatik and biophilic boarding house. Kelihatan ya. Kelihatan Pak. Oke. Gak apa-apa. Kalau misalkan itu kalian chat aja gak apa-apa. Kalau misalkan kagok mic-nya. Ini contoh pertama. Jadi kalian bisa pakai ini dan sebagainya. Ada kasus A yang bioklimatik itu. Koordinatnya saya mungkin kalau mau lebih akurat. Nanti bisa kontak kantornya. Saya bisa bantu. Ngasih nomor kontak kantornya. Tapi kalian telpon sendiri ya. Koordinatnya. Mungkin juga. Oh iya. Saya sudah dapat izin dari. Yang orang Indonesia saya sudah dapat izin ya. Yang Australia atau yang Singapura saya tidak dapat izin. Atau saya belum punya kontaknya. Tapi rasanya kalau untuk UTS, UIS kan kita tidak publication. Ya. Oke. Rasanya gak ada masalah. Oke. Itu satu. Yang kelompok B itu adalah guild house-nya punya desainnya Pak Real Rich. Jadi teman-teman, kalau guild house ini agak kecil sih ya. Jadi sama seperti yang Pak Andi Rahman. Agak kecil tapi dia perumahan yang multifungsi. Jadi dia ada kantor arsitek, ada kantor dokter gigi, dan sebagainya. Terus ketiga adalah hotel. Pak kan hotel bukan perumahan ya. Iya. Hotel bukan perumahan. Tapi mirip. Karena kelompok C ini membahas tentang ada remnya. Ada menariknya. Dia ada hotel tapi punya rem. Jadi kemana-mana ada remnya. Kemudian juga, nah ini remnya. Jadi dan Pak Kalson ini sangat-sangat peduli terhadap teman-teman disabilitas. Jadi dia sangat memikirkan akses dan servis dan sebagainya. Jadi saya berpikir ini juga bagus untuk contoh dan unik. Karena perumahan di Indonesia yang pakai rem jarang juga ya. Mungkin itu. Untuk yang teman-teman Pak, saya bosan Pak. Di Indonesia saya ingin tahu di Australia seperti apa. Saya punya tiga kasus di Australia. Mungkin saya tidak akan bahas terlalu detail. Tapi menariknya adalah perumahan-perumahan di Australia punya masalah kasus sendiri. punya tantangan sendiri yang juga climate change, yang juga ada perubahan iklim, ada yang menggunakan bangunan lama, jadi renovasi bangunan lama. Ini kasus-kasus di Australia. Dan juga yang terakhir adalah kasus-kasus di Singapura. Kalau di kasus di Singapura ini saya mengambil dua contoh kasus apartemen. Satu apartemen atau rusun nami lah ya, tapi mewah. Maksudnya yang rusun naminya Singapura kan lebih mewah dari Indonesia ya. Itu rusun nami. Yang satu lagi Goodwood Residence itu memang apartemen. Jadi saya persilahkan 10 kasus ini silahkan dipilih. Jadi bukan 7 mengerjakan 10, jadi 7 memilih dari 10 ini. Oke. Ada pertanyaan dari situ nggak? Atau websitenya masing-masing dibuka aja dulu sekarang. Saya kasih waktu. Oh, sorry. Seno belum buka ya? Sebentar, Seno. Nggak bisa buka ya? Saya buka dulu sebentar ya. Udah bisa diakses, Seno? Oke, Pak. Sudah, aman. Oke. Mungkin sambil diskusi, saya juga akan... Sebentar ya, satu lagi ya. Oh, UTS-nya seperti apa? Nah, ini kita akan coba. Kita bahas sebentar ya. Oke. Sebenarnya kalau kalian lihat di dalam sini, ini ada contoh UAS-nya. Atau saya stop screen aja deh. Nanti kalian bisa... Ini contoh aja ini. Agak beda karena ini anak bimbingannya Pak Timo Cicin. Jadi, agak sedikit beda tapi nggak apa-apa. Ya, intinya bikin PPT. Ini PPT UAS ya. Jadi, PPT-nya di desain... Kelihatan ya. PPT-nya masalah informasi, ya kayak Ars Daily tadi kan sudah ada ya. Tahun, pengelolanya siapa, luasannya berapa, penduduknya jumlah penduduknya siapa, berapa. Ini PPT UAS, kira-kira seperti ini. Kalau di sini, kebeneran teman-teman, rekan-rekan yang dulu ini bisa sempat survei. Nah, kan kalian nggak bisa survei. Jadi, gunakan aja Ars Daily, YouTube, semua informasi yang dari online. Ya, oke. Kira-kira gitu. Terus, kalau dirasa kurang, boleh nggak saya telepon? Boleh, tapi izin dulu sama saya telepon ke Pak desainernya, boleh. Oh, yang Indonesia bisa telepon desainernya, kantor desainernya. Tapi saya nggak akan kasih nomor WA-nya, direkturnya ya. Karena nanti takut menyinggung. Terus, kalau misalkan dibutuhkan sama sekali, nanti kita bisa coba Zoom. Ya, nanti kalau bisa, kalau dibutuhkan sama sekali. Tapi kalau bisa, gunakan semua online. Ya, oke. Nah, ini contoh-contoh. Misalkan kayak gini, tampak, difoto, adanya aja ya. Nah, terus analisisnya, misalnya sirkulasinya seperti ini, seperti apa. Ya, ini nanti saya serahkan kepada Anda. Ya, oke. Satu lagi adalah bentuk UAS-nya. Enaknya kalau menurut saya, atau gini, PPT, atau bukan enaknya ya. Maksudnya, menurut saya kalau kita bagi kelompok PPT, itu kan susah ya. Slide 1, I-Link, misalkan ini contohnya ya. Slide 2, Michael. Itu bisa sih. Cuman kan kadang-kadang saya butuh informasi tambahan. I-Link ini, misalkan contohnya Cece I-Link ini, gimana dia, dan sebagainya. Nah, nulisnya gimana. Nah, ini contohnya, misalkan ini dibuat I-Link sama Michael. Jadi pendahuluan itu ditulis oleh si I-Link sama Michael. Waktu itu karena orangnya cukup banyak, pendahuluan apa, itu saya kasih dua orang. Nanti pendahuluan, metodologi, sama kesimpulan saya serahkan ke dua orang. Jadi, supaya dia koordinasi dengan baik. Dan lebih susah juga. Tapi kalau misalkan ada aspek, sorry, tinjauan pustaka, itu sebenarnya ngumpulin dari teman-teman, tapi dia yang merangkum. Saya contohkan saja yang sudah ke orangnya. Nah, misalkan contohnya, ini kebenaran waktu itu karena kita masih bisa survei. Jadi, profil pemilik rumah. Jadi, di survei kita kasih wancaranya. Tapi kan kalian tidak ada profil pemilik rumah. Nanti kita coba tentukan lagi parameter yang ada. Ini contoh UAS finalnya. Kapan diserahkan? Ikuti jadwal UAS saja. Saya tidak akan memberikan jadwal yang lebih awal. Tapi kalau bisa, asistensi dulu kita punya beberapa minggu, dua, tiga minggu sebelum akhir. Saya tahu kalian mungkin juga merancang empatnya sedang deadline, tapi sebaiknya asistensi satu kali. Bisa pakai Zoom ini, bisa di WA chat, atau di atur, terserah silakan. Mungkin saran saya, supaya terdata, ada Zoom, ada WA chat, terserah. Ada pertanyaan mungkin sampai situ? Tidak ada, Pak. Cukup jelas. Silakan saja kalau misalkan itu di chat di grup. Misalkan, Pak, saya ada pertanyaan. Sebenarnya saya juga save semua si chat yang di ini. Chat yang di mana? Chat yang di ini. Cuma kalau ada pertanyaan, takutnya saya takut lupa. Kalau chat di, lebih baik dicatat di WA chat saja. Kalau ada pertanyaan, silakan di WA chat kita masukkan saja. Ini ada di mana? Ada di, Ini ada di data di website saya. Jadi buat teman-teman, template UTS itu ada di sini. Jadi sudah ada template-nya. Kalau UTS itu di sebelah atas. Bentar ya. Oke, template UTS di sini. Jadi di dalam website saya sudah ada semua template UTS sampai template UAS. Sorry, ada contoh hasil UAS, ada template-nya. Oke, saya mungkin jelasin sebentar template UTS supaya punya gambaran. UTS-nya simple kok. Kalian beda buku. Sorry, beda paper. Papernya di copy-paste. Copy-paste, abstract, metode, hasil, kesimpulan. Maksudnya bukan kita ini, tapi saya ingin bandingin sama tulisan aslinya seperti apa. Copy-paste saja. Jadi tidak usah dirapikan. Pokoknya copy-paste dari PDF-nya, abstract, metode, hasil, kesimpulan. Di copy-paste saja. Bahasa Inggris, bahasa Inggris, Indonesia, Indonesia. Sudah biarin saja. Terus kalian coba pecah berdasarkan aspek. Aspek ini sementara saya tertutupkan ini aspek ekonomi. Misalkan ya, 1, 2, 3, 4. Aspek sosial. Aspek lingkungan. Kalau ada satu paper yang ternyata bukan, atau misalkan hanya sebagian. Dia hanya aspek ekonomi saja. Ya sudah, yang lainnya dikosongin saja. Jadi isi saja di bawahnya aspek ekonomi. Kalau misalkan itu link datanya juga tolong di copy-paste. Jadi kalau ada data lain. Paper-paper ini juga ada di website saya. Jadi nanti kalau lihat. Ini misalkan ada contohnya. Satu saja ya. Saya buka. Ini tentang kampung. Kampung padat di Simpang Dago. Misalnya kayak gitu. Jadi kalian bisa lihat paper itu dan kemudian dimanfaatkan. Tentu saja mungkin yang kampung Dago ini cocok untuk perumahan di Pak Andi Rahman. Atau Pak Real Rich gitu ya. Kalau KS yang punyanya Pak tadi hotel itu kayaknya dia berada di perumahan. Jadi dia lebih cocok ke sana. Nah sambil dibaca nanti kita akan konsultasi di minggu ke-6 ya kalau nggak salah. Nah kalau untuk UAS-nya sama sih sebenarnya. Ini tadi yang contoh UTS UAS yang saya sudah tunjukin ya tadi ya. Slide-nya. Ini yang UAS-nya sama. Jadi ini ada template. Dibagi per kelompok gitu ya. Sebentar. Ini bisa di-download saja dari website saya. Misalkan ini introduction latar belakang. Ini ada dua. Dia harus mencapai metodologi. Dia introduction sama latar belakang sama metodologi dia dua-an. Terus nanti aspek A. Misalkan aspek A, B, C. Nanti kita tentukan mau aspeknya dua-dua atau satu-satu. Terserah pokoknya ada dua aspek. Satu aspek, satu mahasiswa. Nanti kita, ini masih lama kok. Jadi pertemuan pertama ini cuma membagi dulu. Oke. Mungkin sambil ada pertanyaan dari, sorry kepanjangan. Saya jin minum dulu sebentar. Silahkan ada pertanyaan. Pak, mau nanya. Soal itu masih ke mute, Pak. Oke, oke. Silahkan, silahkan. Ini, Pak. Untuk yang pembagian kelompok. Ini kan yang Bapak bagikan tadi di Google Docs-nya itu ada studi kasus, nama, dan pilihan lingkut tes. Itu berarti ini setiap kelompok milih mau studi kasus yang mana gitu ya, Pak? Yang pertama, sekarang gini dulu. Sorry, sorry. Ya, itu mungkin kurang jelas ya. Sebentar, saya share aja lagi. Jadi, UTS-nya itu sebenarnya nyambung dengan UAS ya. Maksudnya gini, sorry, saya klarifikasi ya. Jadi, yang pertama sebelah kiri, ini adalah link paper yang ditunjuk. Terus, yang sebelah kanan, ini adalah aspek-aspek yang kita bedah dari paper. Dari paper. Ya, dari paper. Dari paper-nya. Jadi, paper-nya bukan yang... Jadi, paper itu yang ini ya. Yang jalur review karya tulis gitu ya. Ini yang paper ya. Atau juga dari sini boleh. Yang dari review objek desain. Ya, ini saya juga boleh. Cuman, UTS kalau bisa sama UAS itu nyambung. Jadi, misalkan contohnya ya. Pak Rilri Syarif itu kan rumah Guha. Guha itu ada satu perumahan tadi ya. Mungkin saya... Atau saya ambil contoh Pak Andi Rahman aja deh ya. Tadi kan sudah kelihatan soalnya. Atau Guha aja deh. Gak apa-apa. Karena Pak Andi Rahman juga di dalam perumahan ya. Yang Guha ini sebenarnya di belakangnya Guha ini. Saya sudah pernah kunjungan ke Guha ini. Guild House namanya. Guild House ini ada kampungnya. Gitu ya. Nah, karena meriset kampung. Atau karena pengen tahu kampung. Mungkin sebaiknya... Sebentar saya pilihkan yang tadi paper-nya. Mungkin ambil yang Etenas. Yang punyanya kajian permukiman padat. Jadi, antara paper UAS sama paper UTS itu kita sambungin. Tapi kalian milih aja. Yang milih UTS ini nanti aja gak apa-apa. Boleh. Ini kita sambil bentuk kelompok. Kita sambil diskusi ya. Mungkin gak usah minggu pertama deh. Minggu ketiga nanti kita coba pilihkan ya. Sambil presentasi kita coba pilihkan. Mana yang mau dijadikan paper UTS-nya. Nah, terus kalau bisa nyambung. Jadi, gak usah UTS satu kerjaan. UAS satu kerjaan. Jadi, nanti kan kalian tadi lihat ya. Ada tinjauan pustaka UAS ya. Ini ada tinjauan... Sebentar. Ini yang saya tunjuk ini. Sebentar. Oke. Pokoknya inilah ya. Bisa kebaca yang saya bold ini ya. Masukkan terjemahan ini. Ini nanti akan masuk di bagian... Hah? Ini bapaknya lagi share screen. Belum kelihatan? Belum. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Harusnya bilang deh tadi. Maaf, maaf, maaf. Sorry, sorry. Oke, oke. Dari tadi belum keluar ya. Oke, saya ulang. Jadi, misalkan kita contoh guild house ya. Oke. Tadi kalian harusnya jangan sungkan. Pak, stop. Gak tahu Bapak ngomong apa. Oke. Jangan sungkan. Oke, guild house ini adalah... Ini ya. Contoh kasus ya. Kita ambil guild house ya. Nah, kalau Anda ambil guild house, mungkin Anda ambil paper yang kajian perumahan padat atau kampung. Tahunya dari mana, Pak? Ya, Anda memang harus lihat Google Map-nya. Memang. Jadi, saya... Di sini belum... Oh, ini ada. Oke. Di sini ada Google Map-nya. Jadi, saya kasih link itu ada ini, ada Google Map-nya. Oke. Nah, kan. Bisa kelihatan ya? Bisa, Pak. Oke. Anda lihat sendiri di sini ada warung bukris. Yang ini perumahan ya. Yang sebelah kiri ini perumahan. Yang kiri ini perumahan. Ini perumahan. Tapi, Anda lihat yang sebelah kanan ini. Yang lebih ke kecil-kecil ini ya. Di belakang ini sudah mulai campuran. Jadi, Anda papernya tadi kalau permukiman padat itu seperti apa? Nah, itu akan menunjang si papernya ROW tadi. Oke. Nanti ya. Ada pertanyaan? Nanti. Oke. Nah, saya clear dulu ya. Terus, nanti setelah ini, kalian papernya tadi di copy-paste dulu ya. Jadi, si papernya itenas ini, kalian ambil saja sebagian, sebagian, sebagian. Masukkan dulu ke tabel sebelah kiri. Oke. Setelah masuk tabel sebelah kiri, kalian pilih aspek apa yang cocok. Misalkan, contohnya tadi ada fungsionalitas. Misalkan, ya kan di dalam kampung. Misalkan, ada keamanan. Nanti ini nggak usah dihapus. Jadi, aspek yang lain biarin aja. Terus, kalian insert nanti di bawah sini. Keamanan, misalkan kampung adalah gini-gini ya. Contoh aja nih. Ketik sini ya. Yang ini harus tulisan asli ya. Jadi, yang ini tulisan copy-paste. Yang sebelah sini tulisan asli. Oke. Supaya kalian bisa bagi tugasnya, silakan aja. Ini mau dibagi. Misalkan, ekonomi, seno. Fungsionalitas si siapa? Tadi, Antonius. Proses desain, misalkan si siapa. Silakan. Nikolas, misalkan kayak gitu. Misalkan kayak gitu. Silakan. Dan yang sebelah kanan, ini adalah web-web linknya lah. Siapa tahu ada web link yang keluar. Oke. Kalau untuk UAS, nanti kita merangkum dari rangkuman ini dan temuan kasusnya. Jadi, misalkan contohnya guild ya tadi ya. Guild. Ini kan ada tanggal. Sorry ya, saya nggak kelihatin. Tapi kan ada tanggal-tanggal, tahun-tahun, ada foto gitu kan ya. Oke. Saya sudah minta izin untuk menggunakan ini untuk paper. Nanti tentu saja pada saat final, kita tetap harus. Oh, atau gini. Nanti kita bicarakan lagi deh. Untuk yang membuat untuk final. Contoh aja, yang lalu, kita pernah. Kalian masih harus akpres-akpresan nggak sih? Cuma nanya. Atau ada yang terinspirasi mau akpres nggak sih? Harusnya masih sih, Pak. Untuk akpres-akpres gitu. Atau gini lah, jangan ini lah. Kalau ada yang mau ya, jangan, nggak usah ini lah ya. Kalau ada yang mau, kita akan menuju juga ke sana sebenarnya. Cuman saya ikut aturannya baka ya. Jadi mungkin dari 8 orang itu, mohon maaf, bukan nggak mau. Tapi kita akan memilih lagi cuman 3. Kalau nggak salah aturannya baka, ada yang bilang 5, ada yang bilang 3. Nanti koordinasi sama Pak Kabaka. Sama Kak Kabaka deh. Saya nggak berani ngomong sekarang. Mungkin nanti setelah selesai UAS. Jadi ini kita jangan bicarakan untuk pra-UAS. Ini nanti setelah UAS. Tapi contohnya yang tadi. Kan tadi Anda lihat apartemen sederhana Siwan Kerto. Ini kan judulnya sama nih. Apartemen Sederhana Transfusional Bagi Profesional Untuk Surabaya Layak Huni. Di dalam papernya ada juga tadi Siwan Kerto-nya. Nah ini kan Siwan Kerto, mas Kerto lainnya. Jadi ini kita pakai untuk ke Akpres nantinya suatu saat. Oke. Capek juga. Silahkan. Oh iya, minta tolong Seno sebelum itu. Atau ada pertanyaan dulu di chat di WhatsApp kita boleh. Kalau omong-omong juga boleh sih. Iya Pak, aku mau nanya. Ini absennya apa lewat SIM? Ya, sabar-sabar. I'm doing that. Actually, sorry. Kalau nggak ngerti bahasa Inggris bilang loh ya. Saya am really, really new about this. Jadi aku juga lagi otoritas absen nih barusan nih. Namanya siapa namanya? Tadi Seno ya. Seno Bayu Hari Yadi ya. Tanggalnya 7 sampai tanggal akhir. Seno udah sering absen nggak? Sudah Pak, sudah sering. Sudah sering. Sudah jagoan ya? Oke. Sudah jagoan saya diajarin malahan. Soalnya malah ini pertama kali. Dan menurut saya cukup sulit ya. Maksudnya... 25 ya, 26 lah. Saya bagi dua ya Seno ya. Jadi tanggal 7 Februari sampai 26 Maret. Oke, sebentar lagi. Kalau gitu satu lagi. Sekalian, Antonius... Antonius Ivan Nugroho Santosa, bukan? Iya, Pak. Kenapa, Pak? Iya, iya, iya. Nggak, ini... Apa? Oh, bisa overlap ya? Sebentar, ntar, ntar. Sebentar ya. Tunggu dulu ya. Nggak, cek gue. Bisa nggak ya? Oh, bisa. Oh, rebuji Tuhan. Kalau bisa cerita nggak? Absen tuh gimana sih? Saya cukup bingung. Ini jujur aja saya belum pernah soalnya. Kalian? Biasanya untuk ketua kelas dikasih otoritas untuk membuka di SIM. Jadi berita acara perkuliahan. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Coba dibuka SIM Petra BAP, bla 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 itu. Sebentar, saya cat dulu ya. Perlu nggak? Taulingnya nggak? Sudah, Pak. Sebentar saya buka. Oh, sudah, Pak. Sudah masuk untuk yang absennya. Sudah ya? Oke, sudah. Sudah, kalau gitu sekalian aja kita ini aja deh. Buka layar, terus kita foto bersama ya. Coba dibuka dulu deh foto bersama, biar saya punya buktinya juga. Nanti kalau itu. Ya, mohon maaf, saya gaptek nih. Jujur aja kemarin Lentera Cloud bolak-balik minta tolong. Sebentar aja sih, nggak akan lama. Oke. Oke. Saya yang screenshot ya. Run belum. Satu menit ya. Oke. Tenang aja kok, saya juga belum ini kok. Belum beres-beres kok. Jam 7.30 masih pagi ya. Oke, satu menit ya. Oke, saya mulai dulu. Grup pertama. Tahan ya. Oke. Sebentar, satu menit. Grup kedua. Tunggu. Andrew, Andrew belum tuh, Andrew? Sebentar. Andrew. Sebentar, satu menit. Oh iya, 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 oke. Sebentar, sebentar. Sudah lah, Kak Kok. Saya screenshot aja pokoknya, udah ada orangnya. Oke. Ya, boleh matiin lagi, nggak apa-apa kok. Coba sekarang, siapa? Kalau itu boleh di absen dulu aja sama ketua. Oh iya, Pak. Mungkin aku share QR code-nya aja ya. Biar nanti mereka scan di layar. Dari Petra Mobile. Tunggu, tunggu. Oke, sebentar ya, guys. Oh, kamu belum bisa share. Sebentar, sebentar. Saya share dulu. Oke. Bisa nggak ya? Bisa. Coba di-share aja, coba. Bisa nggak? Bisa, Pak. Oke. Go ahead. Oke, guys. Silahkan scan. Oke. 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 Oh ya oke di edit aja siapa Aaron nggak bisa itu ya nggak bisa di edit ya sudah semuanya aku panggil satu deh kalau oke bentar Pak oke take your time Ivana Kalista ya Ivana Kalista Moses Aaron Eldad Moses Aaron Eldad Moses diri ini Moses NRP nya berapa Esther hadir hai oh hadir oke Esther oke Pak sudah hadir semua hadir semua oke ya hadir semua thank you sebentar ya oke ada 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 pertanyaan secara umum atau mau bagi kelompok langsung nggak apa-apa saya nongkrong di sini cuman buat itu aja Pak cuman oh iya Pak ya teman-teman yang mungkin udah punya kelompok setor ke aku ya nanti aku buatin pdf-nya thank you pdf apanya pdf maksudnya buat note apa catatannya Pak itu jangan di pdf-in di word-nya aja nanti di WA ke grup kita juga boleh atau saya nanya ada ada masalah mungkin mungkin sharing aja deh ada ada masalah yang saya ada di luar kota atau misalkan saya dimana makin gitu sorry sorry terakhir presensi berarti saya udah udah cukup itu ya nggak perlu nulis lagi ya oh iya Pak sudah tersimpan di sim udah masuk oh udah beres ya berarti udah saya nggak perlu ngetik-etik lagi ya sorry sorry saya nanya soalnya nggak perlu lagi dia udah otomatis masuk ke absensi oke sip oke tadi ya ya clear kan ya sorry minta maaf karena saya nggak baru oke mungkin sambil 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 ini nggak apa-apa kalian sambil diskusi silahkan aja mungkin saya sambil cerita aja dikit ya mungkin yang menarik kalau saya boleh bilang mungkin saya sambil share aja ya satu dua video ya supaya kalian juga tahu kira-kira mana yang lebih menarik untuk dipilih ya oke sebenarnya nggak ada yang nggak ada yang apa lebih menarik atau tidak menarik sih cuman kalau saya lihat Anda apa mungkin bisa belajar lebih banyak dari kasus-kasus yang saya pilih ya kalau contohnya aja ini tentang Singapura misalnya kayak gitu ya atau gini pertama mungkin yang trapeos trapezioma house trapezioma house ini memang bukan sebentar sebentar ya ini kedengaran suaranya cat aja nggak apa-apa boleh sudah sudah kedengaran as a matter of fact for what it's worth Grammarly can yeah selamat menarik selamat menarik Terima kasih. 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 Mixed use, jadi sebenarnya bukan hanya rumah, tapi dia ada beberapa fasilitas lain, dan dia inovatif dalam bentuk, dalam material, ada bambu di situ, ada beton. Ini yang guild house pertama hanya beton, beton baja. Terus ada bagian namanya guha, H-nya itu bambu. Jadi bisa mulai main-main, atau mempelajari bagaimana pengawetan bambu, atau bentuk-bentuk bambu, bukan menarik. Yang ketiga itu Arjuna Hotel itu dia lebih, sebenarnya simple hotel budget, tapi dia semua pakai rem. Jadi ini mungkin menarik. Mungkin buat yang teman-teman yang mau mengkaji TA-nya disabilitas, nanti mungkin bisa lihat bagaimana dia memanfaatkan rem untuk akses sirkulasi. Terus yang kasus Australia mungkin terakhir saja. Atau saya bahas semua kasus ya, takutnya lupa, takutnya belum ngerti. Kalau Sydney House ini sebenarnya bangunan lama, yang direnovasi jadi, atau kami sebutnya Queenslander, jadi bangunan cukup bersejarah, atau rumah tua yang direnovasi jadi baru. Nah, memang agak, nanti kajiannya jadi agak luas, karena kita tidak hanya mengkaji rumahnya saja, jadi mungkin nanti kita akan kaji satu blok gitu ya. Satu blok gitu. Jadi dia satu jalan ini. Mungkin satu kawasan lah. Sampai sini. Saya sudah siapkan site plan-nya. Jadi teman-teman, nanti ini sudah ada. Sorry, mungkin tidak kelihatan. Oh, ini bisa nih. Nah, yang warna bintang ini adalah site plan-nya. Kelihatan ya? Jadi kita kajiannya nanti dari kawasan ini sampai sini saja. Nanti kita bicarakan di kasus kedua lah. Nah, memang lebih landed house, jadi tidak banyak varian konsep, tapi menurut saya menarik karena ada kawasan, ada rumah historisnya, ada rumah yang bersejarahnya. Jadi itu mungkin yang beda. Bagaimana perlakuan bangunan bersejarah, perumahan tapi bangunan bersejarah. Kalau natinggal, tadi sudah jelas ya, tadi apartemen. Yang ketiga, yang keempat, yang kasus F ini sama, renovasi juga, tapi dia bikin rumah sewa. Jadi di belakangnya ada apartemen. Jadi ada tiga unit apartemen di belakangnya rumah utamanya. Nah, ini juga saya akan memberikan side plan-nya, jadi nanti tidak usah bingung. Land use-nya sudah ada. Untuk kasus D dan F memang kawasan perumahan. Nah, kalau yang ini, yang 3 Lodge Housing, tadi Anda sudah lihat HDB ya, 3 Lodge Punggul. Nah, jadi ini adalah kawasan kawasan Green Housing, Green HDB. Jadi HDB itu rumah susun di Singapura. Nah, ini Green HDB. Kalian bisa cari informasi lanjutan di online, ini banyak sekali dapat. Di Turkit-nya maupun di beberapa website sudah ada. Ada e-booknya juga. Ada YouTube-nya juga. Terus kalau yang Goodwood Residence ini, perumahan mewah lah. Apartemen mewah. Jadi kalau teman-teman nanti merancang di semester 5 atau merancang di semester 7, ini nanti sudah bisa jadi salah satu referensi bagaimana perumahan yang sehat dan mewah. Jadi kalau sekarang, mungkin terakhir ya, kan sekarang kita harus memikirkan COVID juga. Kita juga harus antisipasi kalau bikin apartemen itu jangan yang padat, tapi yang pengawalan silangnya bagus. Terus dia juga bisa secara visual menarik. Jadi kalau sementara, gini aja ya. Mungkin terakhir, ada nggak yang punya usulan kasus lain? Atau Seno dan Antonius ada komentar? Atau siapapun lah, silakan. Saya nggak mau kelas saya pasif ya. Jadi kalau misalkan diam aja, ya kecuali ngantok dan tidur. Ada komentar terakhir, siapapun. Sebelum saya dismiss. Ini udah lewat 10 menit sih. Harusnya jam, maksudnya jam 9 saya mau berhenti. Tapi terakhir mungkin ada komentar? Kurang lebih, nggak ada sih Pak. Sudah aman. Saya boleh nggak, Pak? Silakan, silakan. Aku sih lebih prefer kalau semisal Bapak bisa bicara lebih pelan. Soalnya aku kadang bisa nggak nangkep. Oh, oke, oke. Harusnya tadi bilang dari awal. Oke, nanti saya coba ulang lagi. Kalau perlu Anda WA chat setelah ini ya. Intinya, mungkin juga koneksi ya. Koneksinya buruk. Atau misalnya kedengeran karena koneksi atau karena saya terlalu cepat? Karena Bapak terlalu cepat. Oke. Mungkin tadi terlalu cepat. Jadi, intinya yang bagian mana yang terlalu cepat semuanya? Oke. Nanti setelah ini saya upload videonya di YouTube. Nikolas dan teman-teman yang kurang jelas bisa diputar dulu. Nanti bisa WA chat. Kalau malu di WA chat grup yang besar, yaudah WA chat saya pribadi boleh. Oke. Saya minta maaf kalau terlalu cepat. Nanti besok mungkin saya coba perlambat. Tadi minta maaf juga karena grogi masalah absensi juga tadi. Jadi, agak bingung. Mungkin nanti semester depan, minggu depan kan lebih nyantai ya. Jadi, minggu depan cuma ada Bu Saras, ada rekan saya. Mungkin kenal sih ya, Bu Saraswati Ayu Indira. Beliau nanti akan presentasi tentang rumah disabilitas. Itu adalah presentasi yang berbeda dari kelompoknya atau kelas hepatigen. Jadi, ini saya insert. ada beberapa pembicara. Ada Bu Saras minggu depan. Ada Pak Juan Hugianto. Saya masih pastikan tanggalnya. Ada satu lagi, Bu Dr. Joyce. Bukan Dr. Joyce Marcella Lawrence. Joyce Marta. Jadi, ada kolega saya lainnya. Nah, nanti mungkin kita bisa itu. Yang kedua, mungkin minta maaf. Kalau lain kali, kalau misalkan Pak terlalu cepat, langsung aja di chat. Atau, kalau bingung ya, saya raise hand, atau misalkan boleh, motong langsung juga. nggak apa-apa, Pak. Saya izin, Pak terlalu cepat. Terus, nanti saya usahakan video YouTube, saya naikin di Kunte 2012. Mungkin besok, ya. Bentar, ya. Bentar, ya. Nanti saya WA chat, ya. Untuk YouTube-nya. Nanti Anda bisa lihat ulang kuliah saya. Semoga bisa lebih jelas. Dan kalau memang terlalu cepat, sebenarnya jangan khawatir. Boleh di-stop. Saya nggak ada masalah. Nggak ada masalah sopan santun, Pak. Saya langsung ngomong. Ngomong aja daripada nanti bablas. Satu jam setengah. Baru bilang, terlalu cepat, Pak. Waduh. Saya ngulangnya satu jam setengah nanti. Lebih baik, Nicholas dan teman-teman, kalau ada yang kurang, raise hand boleh, mau langsung ngomong boleh. Oke, Pak. Oke. Nanti saya coba. Oh, ya. Semua sudah ikut WA chat, ya. Sudah masuk semua, ya. Oke. Yang belum, mungkin terakhir saya kasih link-nya. Atau gini aja. Tolong nanti kalau ada yang belum. Seno dikasih aja. Seno mohon dikasih ya. Mohon dikasih yang belum. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Oh, ya. Ini nanti, mohon maaf, berikutnya kita akan coba pakai ini ya, pakai Zoom terus ya. Jadi nanti ya, kabarin saya kalau pulsanya abisnya banyak, nanti tolong kabarin. Oke. Terima kasih banyak. Ya, saya izin and thank you, Pak. Thank you. Terima kasih, Pak. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Ya, makasih. Makasih, Pak. Makasih, ya. Makasih, ya.